Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu Nangis usai lamar Fena Melinda di hari ulang tahun, Ferry Irawan Ini kado paling istimewa, Ferry Irawan tak bisa menutupi kebahagiaan usai melamar Fena Melinda Terlebih, momen sakral digelar tepat di hari Ferry merayakan ulang tahun ke-45 Tadi saya sempat nangis ya, gak ngangka bisa sampai ke titik ini Apalagi perjuangannya cukup panjang, ungkap Ferry Irawan di kawasan penjaringan, Jakarta, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 Di mata Ferry Irawan, Fena Melinda jadi kado ulang tahun paling indah seumur hidupnya Alhamdulillah, sepanjang hidup saya ini kado paling istimewa yang Allah berikan kepada saya Ini luar biasa dan saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tutur sang pesinetron Terasa makin spesial bagi Ferry Irawan lantaran dirinya juga mendapatkan hati ketiga anak Fena Melinda Di mana Ferel Bramasta, atala novel seraya Fania Atabina ikut hadir merayakan prosesi lamaran Saya belum pernah merayakan ulang tahun semeria ini, kata bintang film Leak ini Acara lamaran digelar atas permintaan Fena Melinda Dia menghendaki dua keluarga besar bertemu sebelum pernikahan diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Maret tahun 2022 Soalnya memang sebelumnya belum ada perkenalan keluarga Jelas Dian Komalasari selaku perwakilan wedding organizer yang merancang acara lamaran Ferry Irawan dan Fena Melinda Sebagai mana dikertahui, Ferry Irawan dan Fena Melinda mulai berpacaran sejak pertengahan 2021 Kedekatan mereka terjalin usai sempat bertemu dalam pembuatan konten Youtube Kini, Ferry Irawan dan Fena Melinda memutuskan membawa hubungan mereka ke jengjang yang lebih serius